Selamat menikmati 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 darat, eh angin laut waktu itu orang tua kurang begitu mendukung pertama karena surfing kan olahraga yang baru, terus dari istilah olahraga dari luar terus kakak kakak kan waktu itu yang sering tuh surfing nah kakak sempat ditegur sama orang tua sering banget tuh ditegur jadi sempat orang tua bilang jangan main surfing terus karena bandel juga, kakak sering kadang-kadang ombak bagus sering bolos nah itu yang jadi masalahnya terus dari situ, ya gak ada lah dari dukungan, terus kan dulu juga kan olahraganya masih baru kan apa sih surfing gitu kan bahkan disini ada seorang tokoh lokal disini itu sempat sempat apa namanya memprotect jadi jangan sampai ada turis bule ke situ main apalagi kita kalau ikut-ikutan buat apa sih surfing itu nah itu sempat dulu ya ada cerita dari dari kakak-kakak saya terus saya juga ngalamin sendiri ngalamin sendiri dulu itu orang tua saya bapak saya nih sempat gergaji papan surfboard yang punya abang punya dinan ya gitu lah jadi banyak perjuangannya dulu karena kan orang belum tahu apa itu surfing tapi alhamdulillah kalau sekarang banyak banget bahkan orang tua tuh sekarang nge-push ayo surfing-surfing karena bagus banget buat pariwisata terus kan anak-anak kalau udah bisa ya mungkin udah ngeliat ya saya sebagai ikon atau contoh sebenarnya buat motivasi anak-anak ya sempat inilah sempat saya takut juga kan wah kalau saya main surfing nanti sama juga lah gak boleh gitu kan tapi ya lambat laun juga kan banyak tuh yang tertarik ada surfboard dari Jakarta yang kesini mulai banyak kan terus saya juga sering diajakin sering diajakin main gitu kan mungkin ngeliat wah ya saya jadi aktif di itulah di di lapangan gitu kan sering-sering main orang tua kan capek juga kali kalau terus-terus anda di rumah karena saya bandal terus saya sering main terus ya dari situ mungkin mulai-mulai kebuka ya orang tua apalagi setelah saya di endorse jadi tahun 92 92 ke atas lagi itu kelas kelas 5 SD itu mulai saya di endorse dapat produk dari brand dari Bali terus dari situ orang tua kan udah mulai melihat wah lumayan juga ini gak harus beli baju atau apa gitu kan ya dari situ nah dari situ udah mulai mulai ada support selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati paling lama itu 3 minggu yang 2008 kuat banget 3 minggu jalan bagus aja pacitan seminggu terus paling lama di pangandaran pangandaran saya selain berapa hari ya seminggu seminggu lah pangandaran sebenernya pangandaran sama pacitan jalannya agak serem saya bertiga ada fotografer terus ada filmer saya nantian terus saya kan gondong alhamdulillah sih alhamdulillah selama saya trip jalan gak ada yang aneh-aneh lah lihat juga yang mau malaki juga saya yang dipalang jadi ya alhamdulillah sih selama jalanan kalau kemana-mana gitu ini gak nyoba mempanjangin rambut lagi wang biar kelihatan server banget gitu saya remah udah berpelaga istri kalau gondong bikin potong istri lagi sibuk di atas ya wang istri lagi tadi ada ujian oh masih ini atau lanjut kuliah ujian 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 udah selesai udah S2 oh kira-kira ini mau lanjut S3 lagi nah mau kompetisi yang paling berkesan buat saya ASEAN Beach Game sebenernya semua event juga berkesan ya waktu saya ke Bali tahun 2001 pindah tuh awal pindah saya ke Bali siapa yang paling berkesan ya